Menjelang hari ke-100 kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Yosef dan istri mudanya akan menggelar pengajian. Pengajian akan digelar di kediaman sang adik di desa Tambakan, kecamatan Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Yosef berharap kasus yang menewaskan anak serta istrinya segera terungkap. Dikutip dari tribunjabar.id, Yosef merupakan suami sekaligus ayah korban. Informasi yang didapatkan, pihak keluarga akan menggelar pengajian di hari ke-100 pada Jumat 26 esok hari. Informasi yang didapatkan, pihak keluarga akan menggelar pengajian di hari ke-100 pada Jumat esok hari. Kabar itu dikonfirmasi oleh kuasa hukum Yosef Fajar Sidiq. Pengajian tersebut bertujuan untuk mendoakan anak serta istri Yosef yang tewas secara tragis. Melalui kuasa hukumnya, Yosef juga berpesan agar kasus kematian dari istri serta anaknya tersebut segera terungkap sebelum hari ke-100. Sebelumnya, pada 18 Agustus 2021 lalu, jenazah Tuti dan Amalia ditemukan di dalam mobil mereka di kampung Ciseti, desa Jalan Jaga, Subang, Jawa Barat. Sementara itu, hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus berupaya untuk mengungkap kasus yang sudah menjadi sorotan publik tersebut. Sejauh ini, kasus perampasan nyewa tersebut sudah ditangani langsung oleh Polda Jawa Barat, sebelumnya masih ditangani oleh Polres Subang. Ahli forensik yakin kasus ini bisa terungkap sebelum 100 hari. Polda Jawa Barat Polda Jawa Barat Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!